Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning everybody, how are you today? It's nice to see you again And today we're going to make art and craft But before we start, let's recite basmala first Bismillahirrohmanirrohim Nah hari ini kita akan membuat prakarya Untuk menyambut bulan suci ramadhan Bahan apa saja yang perlu kita persiapkan? Ada crayon, kertas ampat berwarna kuning dan juga hijau Ada gunting, ada kertas origami merah berbentuk hati Lem, pancer dan juga tali Nah apa yang harus kita lakukan? Pertama-tama kita sihkan dulu semua bahan Kita akan mulai dengan melipat kertasnya menjadi dua bagian seperti ini Satu sisi bertemu dengan sisi yang lain Menjadi persegi panjang Kalau sudah bertemu Kita rapikan, kita tekan Seperti ini Lalu kita akan melipatnya lagi Sisi yang satu ke sisi yang lain Seperti ini Lalu kita lipat lagi Kita perkecil Seperti ini Setelah selesai Kita akan mengguntingnya Kita pegang seperti ini Kita gunting Tadi bekas lipatan yang tadi kita gunting Pelan-pelan Buka, tutup, buka, tutup Lalu yang satu lagi Masih ada lipatan yang belum tergunting Kita gunting lagi Hati-hati menggunakan guntingnya ya Nah seperti ini Kalau sudah Kita bisa menyatukannya seperti ini Kita lipat menjadi dua Dan kita balik Seperti ini Lalu kita gunting Bentuk segitiga di ujungnya seperti ini Tidak perlu takut salah Jadi hasil guntingannya bisa berbentuk dua macam Bisa seperti ini Bisa juga seperti ini Dua-duanya bisa dipakai ya Teman-teman ya Nah begitu juga Kertas kuningnya Kita melipat dan mengguntingnya seperti tadi Boleh menggunakan Digunting seperti ini Atau seperti dari yang misal perlihatkan Nah dua-duanya boleh dipakai Setelah selesai Kita akan Menggunakan pancer Kalian bisa meminta Pertolongan ayah atau bunda di rumah Setelah kita pancer semuanya Seperti ini Nanti kita akan memasukkan benangnya ke dalamnya Setelah kita gunting dan kita lubangin semua kertas-kertasnya Kita akan memasukkan benangnya satu persatu berurutan ya Kita akan membuat pola kuning hijau Kuning hijau Seperti ini Kita masukkan Benangnya Tapi sebelum kita tarik lagi ke ujung Kita pastikan sudah diikat dulu benangnya Seperti ini ya Jadi tidak akan terlepas Kita tarik sampai ujung Setelah kuning kita ganti warna hijau Dan seterusnya Seperti ini ya Nah biar lihat Nah seperti ini Setelah selesai akan membentuk panjang seperti ini teman-teman ya Jangan lupa untuk ujungnya ditalikan lagi agar tidak terlepas Boleh minta bantuan ayah, bunda atau mbak di rumah Nah Setelah selesai Kita akan mulai menghiasnya dan menuliskannya Pertama-tama kita ambilkan Hiasan berbentuk hati Pada bagian depan Kita tempelkan Ke bar hatinya Seperti ini Nah setelah selesai Kita akan menuliskan Ada tadi Happy Ramadan Happy Ramadan Nah untuk hatinya sudah kita tempel Lalu kita tuliskan Happy Guru H dulu Kalian boleh menggunakan kerayun Di sini Mister mau menggunakan kerayun yang berwarna hijau Untuk happy Untuk happy Untuk hijau Seperti ini Kita bisa menuliskannya Sesuai Contoh Kalian bisa Mengikuti contohnya ya Happy Nah boleh menggunakan warna-warni yang kalian sukai Misalnya Mister mau menggunakan warna merah Untuk huruf A Untuk huruf A nya Letter A in English He P Sekarang berikutnya adalah P Kita gunakan warna lain Di sini Mister menggunakan warna U Untuk P Ya dari atas ke bawah Kita buat lengkung P P nya ada dua Boleh Warna yang sama Atau warna yang berbeda Di sini menggunakan Mister menggunakan warna yang sama Happy Sekarang Kita gunakan warna lain Untuk huruf Y atau letter Y Mister gunakan warna orange Happy Nah setelah tulisan happy Di situ Ada pola Hati Jadi kita tempelkan hatinya Seperti ini Kita tempelkan ya Kita tempelkan pada bagian tengah Happy Sudah jadi Sekarang kita tuliskan Ramadan Kita akan menggunakan warna Kerayun Hijau lagi untuk Ramadan R nya untuk R nya kita tuliskan huruf besar Untuk Ramadan Seperti ini R untuk Ramadan Setelah huruf R Kita lanjutkan dengan huruf A Kita akan menggunakan warna kuning Untuk huruf A nya Perut gendut angka 1 Seperti ini Ya R Sekarang huruf M Kita akan menggunakan Warna Ping Kita tuliskan huruf M nya Seperti ini Ramah Selanjutnya adalah huruf A Misnur Misnur gunakan warna Orange Untuk huruf A nya Kalian bisa menggunakan warna yang kalian suka Boleh satu warna Boleh warna-warni Seperti misnur Ya Ramadhan Selanjutnya adalah huruf D D Misnur gunakan warna biru D Bisa ditebalkan seperti ini Dilanjutkan dengan huruf H Seperti ini Huruf H nya Misnur gunakan warna merah Untuk huruf H nya Setelah huruf H Diikuti dengan huruf A Untuk huruf A nya Misnur sekarang menggunakan warna ungu Ya Kita tebalkan huruf A nya Dengan menggunakan crayon Seperti ini Dilanjutkan dengan huruf N Seperti ini Huruf N nya Bisa menggunakan warna kuning Sesuai pola di atas Setelah itu kita akan menempelkan hati Satu lagi Seperti ini Nah setelah ini Kita bisa menggantungkannya Di Ruang tamu Untuk hati Kalian bisa Menambahkan hiasan yang lain Misalnya kita bisa menambahkan Gambar titik Di atas Hatinya Seperti ini Ya Tas bawah boleh Atau kalian bisa menghiasnya Seperti matahari Seperti ini Boleh juga Ya Kalian bisa Menghias sesuai Yang kalian suka Untuk gambar Hatinya Seperti Misnur juga boleh Kita gambar titik Atau mau ditambahin gambar bunga Atau yang lain pun boleh Kalian sudah mulai bisa memanjangnya Kita lihat Ada hatinya Kemudian Happy Ramadhan Setelah selesai Kita ucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton